Tepat-tepat kanit boleh selesai. Kondisinya gimana? Jadi ini pemanggilan Robi? Iya. Tepat. Ya, lagi-lagi. Robi, gerawan. Semuanya itu cuma udah tepat. Kalau kita bulu-bulu. Eh. Aduh. Tepat. 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 Mbak Riti baru diterima ini. Mbak Riti besok. Besok pagi ya? Iya, besok pagi. Saya mau pengacara. Sama Ibu juga? Iya. Jadi Iwan? Mungkinan ya. Mungkinan. Cuma biasa tunggu. Ini surat pemanggilan untuk kakak saya, Robi. Sabtu. Sabtu sore. Berarti Robi ini nggak diperiksa bareng kemarin. Surat apa sih, Teng? Ini surat pemanggilan untuk kakak saya, Robi. Kapan sampingnya? Sampingnya kemarin, malam, sekitar jam enam-an lah. Kapan diperiksa? Hasilnya hari ini, cuma karena Ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Pegi. Bisa tujui sama poldernya? Iya, setuju sama Pak Kanit. Berapa orang dah yang diterset ya? Satu kali itu. Itu si Robi itu adiknya si Pegi berarti? Iya, itu adik kandung Pegi. Akan datang ke poldernya berarti besok? Iya. Selama ini Ibu pernah ketemu Pegi nggak di poldernya? Belum, belum ketemu. Belum diizinkan ya? Terakhir ke sana nggak ketemu berarti? Nggak, nggak ketemu. Karena waktu besoknya hari Selasa sama Kamis doang. Rencananya siapa aja yang nomenin Ibu besok? Rencananya Bu Yanti sama Ting-Tingnya. Sama Ibu juga? Iya, sama Ibu. Teh harapannya, Teh, setelah ini rekan kerja, adik, dan lain sebagainya diperiksa. Apa harapan Teteh sebagai adik dari Pegi? Ya, semoga Pegi cepat bebas. Karena Pegi tidak bersalah. Jangan-jangan lama-lama di sana lah. Karena Pegi emang tidak bersalah. Dengan pemeriksaan saksi ini membuktikan gitu ya? Iya. Pegi tidak bersalah. Sama siapa lagi yang diperiksa? Mas Orang. Selain Mas Robi. Udah Mas Robi aja dari... Terima kasih. Terima kasih.